Halo Cancer, selamat datang di Free Nimo Tarot Channel. Apa kabar? Semoga kamu semua dalam pandang sehat dan baik-baik saja. Semoga juga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu ya. Oke ya Cancer, ini adalah tentang perjalanan jodohmu sesuai permintaan kalian. Ini satu-satu judul yang di-request oleh kamu ya. Perjalanan jodohmu menuju kamu, Cancer. Tapi tetap ya, ini adalah pembacaan umum, jadi nggak mungkin 100% cocok ya. Disarankan kamu ke personal reading, kalau mau lebih detail di mana nomor WhatsAppnya banyak lewat. Dicat aja di jam kerja, kalau mau cepat dibacain pagi-pagi ya, daftarnya. Tapi hasilnya hari itu juga, kalau nginep tuh cuma satu malam. Oke, bismillah ya Cancer ya. Nanti aku lihat perjalanan dan pastinya, aku ngintip nanti detailnya ya. Wow, oke, date. Calvin? Oh my God. Engagement ring? Ada addiction? Oh my God. Oke. Perjalanan jodohmu menuju kamu ya. Sepertinya sih gini, ini bisa perjalanan kamu, bisa juga dia. Ya, jadi kalau aku lihat di sini ya, untuk para Ken, setelah perjalanannya si dia menuju kamu, itu pastinya dia ada sesuatu yang harus diakhiri. Sepertinya berat nggak mengakhirinya? Sepertinya digamarkan edition ini ya, jadi sepertinya urutannya gini nih. Nah, ada sesuatu yang harus berakhir. Sepertinya berakhir ini, itu memerlukan suatu kekuatan yang, jiwa yang lebih kuat. Karena harus mengakhiri ini, addiction. Bisa saja kalau kamu feminim, dia maskulin ya. Kalau maskulin tuh rata-rata, ya ada juga yang bucin, tapi lebih ke controlling, lebih ke posesif. Dimana pastinya sesak ya, kalau terlalu dikontrol seperti itu. Sehingga ada satu hubungan yang co-dependence. Jadi, nggak natural gitu loh, kalau aku lihat. Sepertinya juga aku lihat di sini, ada satu, terlalu banyak kekhawatiran bahwa hubungan ini tidak mengarah sesuai yang diharapkan. Justru dengan hal itu, seperti kita ya, kalau manifestasi itu harus yang positif. Nah, ini seperti yang dibayangkan, yang negatif-negatif. Atau memang belum jodohnya ya, seperti digamarkan COVID, akhirnya perjalanannya terhenti. Butuh suatu proses panjang kalau aku lihat, untuk dia kembali ke, membuka hati. Kembali ke dating world gitu ya, seperti digamarkan dating. Nah, bisa saja juga aku lihat di sini ya, kalian ini ketemunya kayak dijodohin juga bisa. Misalnya oleh temen, oleh keluarga ya, atau misalnya juga ada di online dating, nggak sengaja ketemu, seperti itu. Namun sepertinya jodohmu ini kanser rata-rata ya, kebanyakan. Dia orangnya serius, jadi nggak mau main-main. Makanya yang berlalu di sini itu pelajaran hebat banget buat dia, ya. Seperti itu menjadikan dia sosok yang lebih mandiri. Nggak terlalu ngontrol, seperti itu. Kalau aku lihat pembelajaran hebat banget. Nah, bisa juga addiction ini adalah pesan untukmu, Aga, jangan terlalu bucin. Misalnya, cinta itu harus seimbang. Kamu support dia, kasih cinta yang tulus. Tapi ketika kamu meminta cinta, kayaknya kok harus meminta ya. Padahal cinta namanya cinta. Ya, itu seperti air mengalir. Terus mengalir. Nggak harus diminta-minta. Seperti itu, ya. Oke, oke. Nah, kamu ketika pacaran sama Sidi ya, perjalanan cinta menuju kamu itu ya, sebenarnya sih nggak panjang-panjang banget. Cuma proses untuk melangkah ke, membebaskan diri dari suatu cinta yang nggak selaras. Mungkin juga ada yang toxic relationship di sini ya, bagi Sidi ya. Itu butuh proses panjang. Tapi ketika ketemu kamu, dimungkinkan kamu juga udah punya pembelajaran di kehidupan cinta sebelumnya. Ya, kamu juga hati-hati. Nantai-nyantai kalau aku lihat ya. Seperti digamarkan dating ini ya. Kedepan sih ada suatu level komitmen yang lebih tinggi. Jadi, dia nggak mau main-main. Kamu juga nggak mau main-main kalau aku lihat ya. Mudah-mudahan ya. Coba aku tarik klarifikasi. Di siapa sih dia ya? Kita lihat sosoknya ya, lovelies. Nanti aku buka di ini ya. Di inisial, kayak gitu ya, detailnya. Oke. 5 coin, 2 of swords, 8 of pentacle. Page of one. Ada the tower terbalik. Oke. Di back of the deck-nya. Ada queen of cup. Jadi, si dia ini, kalau aku lihat dari zodiac ya. Kencang sekali di... Virgo ya. Virgo Taurus Capricorn. Kalau aku lihat ada di Gemini Libra Aquarius. Ada juga sama-sama kamu di Cancer Pisces Scorpio ya. Aries, Lio Sagittarius juga ada. Karena ini pembacaan umum. Jadi, lebih general. Nah, di sini aku lihat ya. Lebih ke proses di mana kamu ketemunya. Ketemunya seperti aku bilang tadi. Seperti ada yang kayak di setup untuk dijodohin gitu ya. Karena sepertinya emang si dia ini. Seperti di gambar kelima piala ya. Kayak susah banget move on gitu loh. Dan ada trauma. Kalau aku lihat. Ya, karena ada the tower nih masih ada. Ada the tower. Terus ada 5 coin di sini. Jadi, dalam menghadapi cinta. Dia kayaknya udah kayak... I hate enough gitu ya. Kayak udah... Nggak percaya-percaya banget kepada cinta. Dan nggak fokus-fokus banget ketika kamu bisa dimungkinkan seperti itu. Akhirnya dia sepertinya fokus ke karir. Ke bisnis. Ya, seperti itu. Nah, nggak tahu gimana caranya. Terus ketemu. Ya, bisa di circle pertemanan. Seperti aku bilang tadi. Dijodohin. Ketemu di networking. Kalau aku lihat ya. Sosoknya ya. Ada yang jauhasa. Seperti digamarkan queen of cup. Nyaman orangnya. Lebih ke mengalir seperti air. Tidak terlalu neko-neko kalau aku lihat. Mandiri. Loving. Tapi jangan sampai dihanati orang seperti ini. Sudah nggak bakal percaya lagi. Kalau aku lihat ya. Seperti digamarkan queen of cup. Mungkin di sini gambarnya seperti kayak udah berumur. Tapi aku percaya ya. Kalian akan ketemu kalau kalian maskulin. Mungkin si feminimnya ini. Anggun gitu loh. Yang aku lihat ya. Bener-bener yang penampilannya itu girly gitu loh. Kalau aku lihat ya. Dewasa. Mandiri. Loving. Ya. Nggak neko-neko kalau aku lihat ya. Penampilannya juga sepertinya. Gimana sih ya. Girly. Kalau aku membayanginnya. Nah, kalau kamu feminim. Seseorang ini sepertinya juga dewasa. Nyantai orangnya. Sudah mengalami hiruk-pikuknya kehidupan. Sehingga seperti aku lihat di sini juga. Orangnya nge-reaktif. Nge-impulsif gitu loh. Ya. Terencana. Terstruktur. Nah. Ada juga yang sosoknya. Kalau kamu feminim ya. Dia maskulin. Dia bisa saja lebih muda dari kamu. Atau juga. Ya. Bisa lebih muda dari kamu. Jadi kalau kamu maskulin. Si feminimnya ini lebih tua dari kamu. Orangnya penuh aspirasi. Penuh inspirasi. Meledak-ledak. Impulsif ya. Lebih impulsif. Jadi kamu sama dia lebih naik. Kayak naik roller coaster. Kalau nanti kalian pacaran. Dan nanti kan ini. Namanya jodoh. Ke level komitmen yang lebih tinggi. Ke pernikahan. Kalau aku lihat ya. Si page of one ini juga sepertinya. Energic. Gitu. Bisa saja. Karakternya itu agak beda ya. Sama kamu. Kalau aku lihat seperti itu. Ketemu di mana sudah. Sudah kenal atau belum. Di sini sih aku lihat 50-50. Ya. Ada yang udah kenal. Sekarang nih. Udah ketemu. Ada yang belum. 50-50 aku lihat. Oke. Berarti sekarang aku akan buka di. Inisial ya. Sama charms ya. Oke. Ada cincin men. Ada juga dimungkinkan. Si dia nya ini. Ya sudah pernah berkeluarga. Ya mungkin kamu juga ya. Oke. Oh cincinnya sampai dua men. Ya bisa saja. Ada yang udah. Ketemunya gini loh. Kamu udah pernah berkeluarga. Si dia juga. Ya. Ya. Oke. Oke. Kita lihat apa dulu ya. Ada yin and yang. Berarti. Ya. Dia orangnya tuh kayak. Seimbang spiritualitasnya. Bagus ya. Terus. Untuk. Praktikalitasnya juga. Bagus. Jadi seorang yang impulsif ya. Seperti itu. Mungkin ada yang ke arah spiritual juga bisa ya. Orangnya fair. Kalau aku lihat ya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Seperti aku bilang tadi. Atau mungkin juga ada yang berkarir di bidang yang penegakan hukum ya. Oke. Nah ada cincinnya dua tuh kan. Tuh. Angkanya ada angka satu ya. Kalau huruf ini bisa nama kota. Nama negara. Ya. Kalau kalian beda negara. LDR-an. C. Ya. Charlie. Q. M. D. K. Oke. K. S. Sri Lanka. Apa tuh ya. Suriname. E. Ini apa nih. I. Oh ini sampai dua kali loh. Oke makasih banyak loh Cancer sudah nonton. Jangan lupa kasih aku jempol. Jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye.